Halo semua, ketemu lagi di channel BipType. Oke, jadi disini saya mau unboxing dan review singkat earphone dari Basios ini. Yang harganya murah banget sih, sekitar Rp70.000an kalau beli. Tapi saya ini nggak beli, ini dapat refund karena wireless charging saya yang ini rusak. Terus dikasih voucher dan saya manfaatin buat beli ini. Ya, sebenarnya nggak worth it sih karena saya dapat wireless charging rusak terus diganti voucher dan dapatnya ini. Tapi ya, kita pertama langsung bahas aja kemasannya si H19 earphone ini. The packaging-nya ini biasa aja, nggak terkesan mewah. Saya pernah punya headset itu micro pack ya, soalnya itu packaging-nya niat banget di harga Rp50.000. Tapi karena ini cuma nebus, jadi ya oke lah. Nah, kita langsung aja saya buka kemasannya ini. Bukanya gambar, tinggal dicongkar aja bagian sininya. Dan ini dia, earphone. Saya belinya loh, random sih. Di asal masuk check-out aja dan dapat warna hitam. Dan ini dia, dapat warna tickart yang tentu aja dipakai kalau ada kerusakan. Terus untuk packaging plastiknya ini berkesan sesuai harga lah. Dan ini dia, untuk headset-nya. Untuk materialnya ini alloy, terus untuk sininya itu plastik. Dan kesannya ini lumayan kokoh sih. Apalagi ini kalau beli karugasnya harganya Rp70.000. Dan ini ternyata ada switcher, volumen, dan host. Oke lah, berarti ini dia mendukung mikrofon. Dan panjang kabelnya ini kira-kira 1 meteran. Dan ini kabelnya braided. Jadi lumayan kokoh sih. Oke, langsung aja ke impresi sound quality-nya. Setelah motor lewat. Dan langsung aja kita ke impresi suaranya setelah saya coba-coba buat dengerin musik beberapa lagu di Youtube atau di aplikasi pemutar musik yang saya punya. Oke, setelah saya pakai buat dengerin beberapa lagu dari Idoli Pride, terus lagu-lagu dari Genshin Oz di Youtube. Ini untuk suaranya cenderung ke arah mid-nya ini lumayan tinggi, tapi lumayan enak buat suara-suara vokal. Tapi kalau bass-nya ini menurut saya perlu diutodik lagi biar bass-nya itu keluar tak seperti seringan equalizer. Dan preset yang saya pakai ini di aplikasi PowerM, perlu di seperti ini. Dan ini tuh karena tipenya earbud, jadi ini cocok banget buat kalian yang lagi cari headset dengan tipikal earbud seperti ini. Karena kalau kalian dipanggil orang itu masih bisa noleh lah, kayak tipe in-ear itu isolasinya benar-benar rapat banget ini, no in-ear. Dan kesimpulannya buat dengerin lagu sih ini enak sih. Dan buat dengerin video konten Youtube ini juga vokalnya enak, kerasa renyah banget sih. Cuman isolasinya ini kurang, buat yang nyari isolasi mending kalian cari in-ear. Oke jadi segitu dulu, oh iya sama tambahan. Untuk yang tambah switch ini ternyata kalau digeser ke sini suaranya itu langsung silent. Dan kalau mau nyalakan lagi tinggal digeser ke sini. Dan ini tuh berguna banget sih, misal lagi panggil orang, ngomong sama orang, langsung di switch, langsung silent suaranya. Oke. Jadi sekian di, yah disalah omong. Jadi sekian dulu unboxing dan review singkat soal headset bassius H19 wired earphone ini. Kalau ada pertanyaan tulis aja di komentar, like jika suka. Dan sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Karena setelah ini akan ada video review Sony Xperia. Sebentar. Xperia XZs. Sayonara. Oke tambahan. Ini saya pakai buat dengerin musik di Xperia XZs. Suaranya malah jadi lebih enak daripada di Redmi 9 loh. Oke. Bassnya mulai kerasa keluar. Dan ini saya pakai settingan equalizer yang saya preset sendiri. Dan kalau pakai settingan nyalain DS-II-HX ini suaranya jadi kerasa lebih cernih di vokal. Dan untuk clear audio plus juga kurang lebih sama kayak mengaktifin fitur DS-II-HX. Oke. Jadi ini next banget buat DAP sih. Sampai jumpa di video. Bawai pag BURK, Bawai panjang kurang lebih. Terima kasih.